Pemirsa setelah hilang selama 35 jam, seorang warga pemancing ikan Selamat Joni akhirnya ditemukan petugas Basarnas dalam keadaan tewas dengan posisi telungkup di Palu Leman Pelawan Medan. Pemirsa Basarnas Mayat korban kemudian dibawa pihak keluarga ke Persemayaman di Kelorahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli. Pemirsa Basarnas belum tahu karena itu adalah bagian dari kepolisian. Sebelumnya Selamat Joni bersama dua temannya Sukito dan Satimin dari Medan menuju ke Sicanang Kering Belawan bermaksud untuk memancing ikan di salah satu kolam Sicanang Kering Belawan. Namun dalam perjalanan menuju ke kolam pancing ikan setiba di jalan tambak Kampung Sentosa, kawasan lingkungan 20 Kelorahan Belawan Sicanang, saat melintas di jalan yang terendam air pasang laut, sepeda motor yang mereka kendarai terjebur ke anak sungai. Akhirnya ketiga pemancing ikan warga Medan ini terseret air anak sungai. Dua temannya Sukito dan Satimin pada saat kejadian berhasil diselamatkan warga sekitar. Sereka Selamat Joni sempat hilang dan ditemukan tewas di Palu, Leman. Dari Belawan, Rosli HRI News, Kelaparkan. Pemirsa akibat alat tangkap bermasalah ratusan kapal nelayan di perairan Belawan tidak bisa melaut. Selain banyak gudang yang tutup juga berdampak sistematik kehidupan perekonomian di sektor perikanan akan menambah angka pengangkuran. Sebanyak 628 kapal nelayan yang bersandar di Dermaga Pelabuhan Perikanan Belawan Sumatera Utara, 70 persennya tidak bisa melaut karena terhalang Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 71 tahun 2016 tentang alat tangkap. Mereka hanya bisa menambatkan kapalnya di Dermaga, sehingga berdampak pada pasokan ikan di Belawan untuk diedarkan ke beberapa daerah di sejumlah kota di Sumatera Utara. Tercatat pada tahun 2016, pasokan ikan menurun menjadi 30.615,72 ton, dan tahun 2017, pasokan ikan hanya mencapai 28.709,33 ton. Tak hanya itu, lokasi tempat pelelangan ikan yang biasanya ramai kini tampak sepi, dan gudang di berbagai pengolahan tidak dapat beroperasi, sehingga hal ini berdampak pada harga dan langkanya ikan laut di sejumlah pasar tradisional. Ketua Asosiasi Perusahaan Ikan Gabion Belawan mengatakan bahwa alat tangkap yang bermasalah. Hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah setempat, maka akan berdampak pada para pekerja yang menggantungkan hidupnya mencari ikan di laut. Alat tangkap yang di... Akibat daripada ini, Permen KPM21 ini, ini pengangguran bertambah. Faber S mengeluh. Yang biasanya Faber S bisa 3.000 batang, bisa sekarang menjadi 50 batang. Karena kapal tidak lagi melaut. Minyak juga, yang pengusaha minyak, tidak lagi boleh menjual minyak karena kapal tidak melaut. Restoran-restoran juga, rumah makan yang ada di Gabion. Tuasan juga, bengkel juga, semua mengeluh. Itulah dampaknya. Jadi sangat sistemik akibat daripada Permen KPM21 ini. Menambahkan angka pengangguran. Dan menambahkan pengangguran. Dan sekarang, Pak, tingkat kriminalitas di Gabion semakin meningkat. Jika pemerintah lambat dalam menangani alat tangkap nelayan yang masih bermasalah, maka akan membuat tingginya angka pengangguran, khususnya bagi para nelayan di perairan belawan. Dari Medan, Yudha Bahar, AI News, melaporkan. Pembesar poter perjalanan guru di pedalaman Mandailing Natal pada saat menuju ke sekolah. Video ini viral di media sosial setelah diunggah salah seorang guru. Beginilah keseharian para guru yang mengajar di SD Aik Mata, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka menembus hutan belantara dengan melewati akses jalan yang sangat buruk untuk menuju sekolah yang berada di wilayah pedalaman. Pertepatan dengan hari guru hari ini, salah seorang guru yang ikut melintasi jalan menuju sekolah SD Aik Mata menggugah video perjalanan mereka menuju sekolah di media sosial. Video ini pun viral dan mengundang banyak komentar warga net yang menaruh simpati terhadap keulutan para guru ini. Tak lupa juga para guru menulis caption di video mereka agar pemerintah lebih memperhatikan nasib sekolah-sekolah di pedalaman terutama terkait buruknya infrastruktur jalan. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, INews, melaporkan. Pemirsa kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya tetap lagi di Aini Son.